Oke guys ketemu lagi dengan Gamer Tenan Saat ini saya akan berbagi tip Untuk line up yang bisa kalian pakai di Endless Darkness Jadi saya pakai 3 Akasik Kebetulan saya mendapatkan hero bantuan Akasik Jadi saya bisa pakai Akasik nya untuk hero yang GS tertinggi Dan saya support pakai Angela Dan disini saya pakai Lilia guys Jadi maksudnya biar mereka musuhnya pada tidur Oke kita lihat Nah ini mereka tidur-tidur terus guys Nah ini disini kalian bisa pakai Selain Shard Nah ini kebetulan saya tidak dapat Shard Oke pada tidur Sangat guys Sangat guys Oh ada penumuan baru guys Akhirnya aku menemukan sesuatu yang baru Oke selanjutnya kalian bisa misalnya Angelanya kurang bagus Kalian bisa pakai 4 Akasik Dan tetap pakai Lilia Ini juga bisa Jadi ini alfas natif misalnya Angelanya kurang bagus Ini juga bisa Oke selanjutnya kita pakai Lolita Ini juga bisa Jadi di Lolita disupport Sama 4 Angelanya Eh 4 Akasik Nah dia stone 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 guys Karena Akasik nya tuh Kenceng Kotinya Ini juga bisa Ini cukup mudah Dan ini selanjutnya Kurs Ini jangan pilih yang kiri guys Kalau kalian pilih kiri Sekali ulti Kalian gak bisa ulti lagi Jadi kita ambil kanan Ini masih pakai Lolita Tapi Lolita nya nih Lolita bintang 5 Kalian bisa lihat Ini karena berenergi Lolita besarnya Masih sedikit Jadi tidak Dia tidak bisa nyetun Saya pakai Lolita kecil Dan ini juga bisa Jadi ini sekedar Share Buat kalian yang Mungkin Lolita nya masih kecil Jangan berkecil hati Oke ini untuk Kalian yang sudah Mentok Sudah Gak bisa lagi Kalian bisa pakai tumbal Caranya seperti ini 1 hero Lawan 5 Jadi kan dia diket dulu guys Terus nanti Musuhnya kena petir-petir itu Itu Kasih tumbal Kasih tumbal Sampai Tinggal sedikit Kalian bisa pakai Hero utama lagi Ini pakai hero Acak-acakan gini Bisa ini Kan dia keikat dulu guys Keikat Nah Darkness itu Nah itu Sudah cukup Oke Mantap Mantap Oke guys Ini di lantai 44 Dan ini sangat Susah Ada Mentok guys Ini Sudah selisihnya Jauh banget Dan Sudah Sudah Mampu Jadi Seperti ini Dan Statusnya Pasing Pasing Bisa Yang terpenting ini guys Penentangle Revolve Doom Terus petir-petir ini Terra Thunder Insane Pinel Terus Nightmare Terus ini Untuk tambahan guys Ini Death of Battle Ini Juga penting Karena dalam step battle Hero pertama yang menggunakan Ultimate Mereka akan Regenerasi 1000 energy Dalam 5 detik Jadi itu Mempercepat dia Ulti lagi Ini Dia ambil Ini Kontra Ini Ini biar Tidak mati mendadak Terus Kalau Attack Saya ambil Attack Hampir Banyak Banyak sekali Dan Tidak ada Defense Disini Terserah Kalian mau Pakai Seperti ini Atau Tersini Kontrak Grid Per Lantai Naik Lantai Plus 25 Ini Juga Kesini Buat DP Ini Buat Mau Bayar Di Muka Untuk Debuff Ini Juga Bisa Pakai Ini Blih Ini Disini Untuk 25% Pengurangan Apa Bab Yang Buruk Itu Disini Penambahan Kapasitas Banknya Disini Untuk Bunga Banknya Setilahnya Itu Bank Disini Kontrak Ini Gunakan Entah Rate Ini Seperti Justice Tapi 75% HP Musuh Langsung Mati Semua Jadi Kalau Kalian Ini Juga Keberuntungan Kalau Kalian Dapat Ini Pakai Saja Ini Juga Lumayan Dan Sangat Membantu Dan Ini Untuk Kursenya Kursenya Saya Pakai Ini Ini Sebelahnya Apa Ya Lebih Lebih Horor Dan Ini Mobilis Ini Satunya Energy Guys Sekali Ulti Temannya Dapat Energy Lagi Oke Saya Kira Cuma Itu Guys Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kita Lihat Wow Peringkat Satu Untuk Sementara Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Next Video Sementara